Saudara Kepala Sekretariat Presiden sekaligus Penjabat Kuberudekai Jakarta, Hero Budi Hartono mengungkap jadwal kunjungan Paus Franciscus di Jakarta yang akan berlangsung pada 3 hingga 6 September 2024. Paus Franciscus tiba di Indonesia pada 3 September dan diterima Presiden Jokowi pada 4 September. Selain bertemu Jokowi, Paus Franciscus akan bertemu tokoh lintas agama dan mengadakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno pada 5 September. Untuk menghindari kepadatan lalu lintas saat Misa Akbar, Hero Budi mengimbau masyarakat Jakarta bekerja dari rumah. Dan juga saya mengimbau dengan kepadatan tanggal 5 ada dua kegiatan besar, maka kami harapkan masyarakat bisa melihat ini, mencermati ini, sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan walk from home secara mandiri. Jurubicara kunjungan Paus Franciscus, Romo Thomas Ulun Ismoyo menyebut, selain membawa misi perdamaian, Indonesia dianggap negara yang penting untuk dikunjungi Paus Franciscus karena kemajumukannya yang menjadi miniatur toleransi dunia. Jadi di Vatikan sendiri saya yakin itu ada pandangan khusus mengenai Indonesia, ingin belajar mengenai gereja katolik Indonesia yang sangat hidup, gereja-gereja penuh kan kalau Misa, apalagi Natal Pasca penuh, kehidupan yang sungguh amat bagus dalam dinamika gereja katolik Indonesia. Tapi juga dalam sepanjang sejarah banyak tokoh-tokoh muslim juga diundang ke Vatikan oleh tata suci, oleh pihak Vatikan. Maka ada keyakinan juga bahwa Vatikan mau belajar mengenai tingkat kerukunan umat beragama yang amat sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.